Dan selanjutnya, kita masuk pada informasi berikut. Yang pertama, rekleksi 3 tahun kepemimpinan Hyrule Effendi Juprianto. Seperti apa informasinya? Yuk kita saksikan bersama informasi selengkapnya. Pada tanggal 1 Maret 2022, genap 3 tahun kepemimpinan Wali Kota Kairul dan Wakil Wali Kota Tarakan Effendi Juprianto. Berbagai program telah berhasil direalisasikan dalam rangka mewujudkan kota Tarakan sebagai smart city yang maju dan sejahtera. Tahun ketiga, masa kepemimpinan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, Kairul dan Effendi Juprianto, dalam mengusung visi misi Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui smart city, telah dilakukan sejak awal menjabat, yakni berani mengambil tindakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan 24 jam, baik untuk rumah sakit umum Tarakan dan pelayanan puskesmas, serta membuka layanan 112, One Call One Number, untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 yang menjadi persoalan nasional, namun tidak menjadi persoalan bagi pemimpin Tarakan saat ini. Program pembangunan dapat terus berjalan, tercatat telah 16 program unggulan telah terrealisasikan untuk masyarakat. Dimulai dari pemberdayaan ruku tetangga atau RT, melalui alokasi dana senilai Rp50 juta hingga Rp200 juta per RT, yang telah menjadi jawaban aspirasi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Wali kota Tarakan juga telah membangun mal pelayanan publik, dengan tujuan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha, sehingga meningkatkan pertumbuhan positif ekonomi, meski di masa COVID-19, sehingga berhasil menekan angka pengangguran. Angka pengangguran sendiri tercatat turun dari 5,94% di 2018, menjadi 4,94% di tahun 2021. Jadi, kami setiap tahun kan selalu refleksi ya, refleksi melihat ke belakang selama setahun, apa yang kita sudah lakukan, dan ini adalah sudah tiga tahun, masuk ke tahun keempat dari masa pemerintahan ini, dan tentu kemarin bahwa selalu arah kita itu adalah visi, misi, dan juga rencana LPGND, dan yang terakhir itu adalah 16 program unggulan yang sudah kita janjikan untuk diperlukan. Seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tarakan mencatat akan 4,02% dengan inflasi mencapai 2,83%. Namun, tidak dipungkiri masih banyak tantangan bagi pemerintah kota Tarakan, seperti tingkat kemiskinan di tahun 2021, yang meningkat sebesar 0,56%, serta persoalan banjir dan infrastruktur jalan, serta jembatan, yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Wali kota berharap di sisa masa jabatannya ini, bisa selalu membantu serta membangun masyarakat dan kota Tarakan agar bisa lebih maju, lebih baik, dan sejahtera.